apabila teman-teman masih memiliki tulang dan sum-sumnya setelah diolah menjadi sup atau lainnya ternyata masih ada terus teman-teman bosen nih nah saya ada ide bagaimana kalau kita buat ini saja ikutin terus videonya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ngomong-ngomong tentang rebusan tulang sum-sum teman-teman yuk kita buat ini sediakan tepung terigu sebanyak 150 gram tambahkan 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan lalu tambahkan air rebusannya sebanyak 200 ml diaduk-aduk seperti ini biar tercampur rata pastikan adonannya matang ya teman-teman kalau sudah matang itu bentuknya seperti ini tandanya tepungnya sudah matang tambahkan tepung maizena sebanyak 50 gram tambahkan irisan daun bawang bisa 2 batang atau 3 batang sesuai selera tambahkan setengah sendok teh merica bubuk 1 sendok teh garam 1 sendok teh penyedap rasa aduk-aduk sampai tercampur rata seperti ini yang terakhir tambahkan tepung tapioca sebanyak 100 gram tapi sisakan sedikit saja teman-teman pada saat catakan nanti untuk mengolesi supaya tetap kalis ini saya sisakan sedikit dan ini diaduk-aduk pakai tangan saya sudah cuci tangan ya teman-teman ini untuk memudahkan dalam pengadonan nah saat adonannya empuk dan kali seperti ini tandanya sudah siap dicetak kita ambil sum-sumnya sedikit saja karena cepat mengeras nah sekarang kita bisa mulai cetak dengan tekaran 1 sendok teh dipipihkan lalu diisikan sum-sumnya sedikit ditutup lalu dibikin bulat-bulat diteruskan sampai adonannya habis ya teman-teman nah ini sudah bulat ya siapkan air panas mendidih nah satu adonan tadi jadinya segini teman-teman pas kalau buat satu keluarga 4 anggota orang masukkan adonan jeloknya ini direbus selama beberapa menit saja sampai adonannya mengembang ke atas tambahkan sedikit minyak supaya adonannya tidak lengket di dalam setelah mengambang ini tandanya sudah matang teman-teman dan siap dipindahkan ke panci pengukusan kalau sudah dipindahkan teman-teman bisa didiamkan atau dipungkus kembali sesuai selera ya cilok isian gaji ini di luar dugaan karena pas dingin tetap empuk ya cara menyajikannya bisa langsung menggunakan saus cocol seperti ini kita lihat dalamnya empuk ya teman-teman enak banget oke teman-teman selamat mencoba sekian video kali ini semoga bermanfaat ditunggu video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah teman-teman dadah teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati